Sejarah ini, usum halodo panjang, ngabalukarkan debi cahit di Situlembang, Kabupaten Bandung Barat, anu mangrupa sumber cahit baku PDAM Ditarah Haji Akiwari berkinyaatan. Pihak PDAM nombrakan sakumna warga anu ngalangkan cahit jadi sesetun, salira usum halodo panjang ayu nadi cindekin bakal nampak kompensasi. Usum halodo panjang, ngabalukarkan cahit baku di Situlembang, Kabupaten Bandung Barat, beki ngorotan. Kukituna produksi cahit baku PDAM Ditarah Haji Akiwari berkinya rorot. Minimna produksi cahit mengaruhan kiriman cahit ke imah warga. Minimna produksi ngabalukarkan kiriman cahit ke warga RW 12 Pojok Selatan, Kelurahan Setiamanah, Kota Cimahinyaatan. Senajan hentai nampak kiriman cahit secara normal, warga nampak stok cahit ke lawan ha-hambalan, atau akan mobil tengki yang dikirim ke sawah Taralewak di Sakuliah, Kota Cimahi. Manager Junior Humas dan Kesekretariatan Perumda Air Minum Tirta Raharja Sri Hartati Ngecesken, Upama pelanggan hentai nampak suplai cahit bersih salira usum halodo, etak warga bakal nampak kompensasi. Gedena kompensasi bakal disaluyukkan kan aturan pausahaan. Etak kompensasi teh mengerupa bagian tina pangladen ke pihak Anunga Langgan. Wilayah Kabupaten, Kabupaten, Kota Cimahi ini, kita sudah melayani baik pelanggan dan pelanggan. Namun, dengan kondisi adanya penurunan, kita juga akan membagi sesuai dengan kapasitas yang ada. Namun tugas dari PDAM atau Perubda Air Minum Tirta Raharja juga, kita tetap memberikan pelayanan melalui jalur pertipaan. Dan yang pelanggan tidak mendapatkan air, kita tetap menggunakan apa yang artinya melayani dengan anak-anak datang. Di Namprona, pihak PDAM Tirta Raharja mendalkan lansiran yang sumber cahit, di Lelewak Tebeh Kaler, Nyai Tanu Asalna, Tiwalungan Cijanggel, Cisarwa, Kabupaten, Bandung Barat, Kiwari, Bekinya, Atan. Ngorotanana, debit cahit, anu diolah, mengaruhan distribusi cahit, kaimah warga Anunga Langgan. Lelewak Anu Kawilang, Pangparnana, Nyai Tan Kelurahan, Lewi Gajah, Kejamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV